Intro Presiden Jokowi Dodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah atau IJD di Desa Agromulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Sabtu 23 September 2023. Presiden menyebut jalan tersebut nantinya akan menopang Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai jalan produksi dan akses menuju tempat wisata. Presiden menyebut jalan yang menjadi akses menuju wisata Gua Batu Tapak Raja tersebut merupakan sebagian dari jalan IJD yang memiliki total anggaran nasional sebesar 14,6 triliun rupiah untuk 2.800 km jalan. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong agar penanganan IJD dapat diutamakan untuk memperbaiki dan membangun jalan produksi di setiap daerah. Presiden Jokowi pun menargetkan agar penanganan IJD di Desa Agromulyo dapat selesai pada akhir tahun 2023. Untuk diketahui, penanganan IJD yang menjadi akses jalan kewisata Gua Batu Tapak Raja tersebut menelan biaya senilai 34,09 miliar rupiah dengan panjang jalan penanganan 4,8 km di segmen 1. Sedangkan pada segmen 2, penanganan jalan tersebut menelan biaya sebesar 33,27 miliar rupiah dengan panjang jalan penanganan 3,5 km. Tip Redaksi, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton.